Sejak kasus pertama diumumkan pada awal Maret 2020, pandemi COVID-19 hingga kini belum menunjukkan akan segera berakhir. Bukan hanya kesehatan, perekonomian mengalami krisis cukup parah. Tidak sedikit pengusaha gulung tikar dan pengangguran meningkat. Sebagian orang percaya jika COVID-19 memang ada, sehingga tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Sementara bagi mereka yang menuding, semua hanya lelucon syarat permainan politik, mulai bersikap tidak respek terhadap kebijakan pemerintah. Tim Berita 5 berhasil mewawancarai salah seorang pengusaha asa Bandung Jawa Barat yang sempat terpapar virus corona pada Senin 14 Juni 2021. Jadi pertama-tama kenapa saya terpapar COVID-19, pertama pengalamannya waktu keluar kota. Saya tinggal di daerah Bandung, waktu itu ada perjalanan pengiriman barang dan dinas, itu ke salah tiga menuju ke Surabaya. Nah di Surabaya itu saya nyepir, pas kebetulan jadi nyepir, jadi driver dulu gantian. Nah setelah masuk di salah tiga itu malam, sekitar jam dua kita masuk hotel. Ya hotelnya pun masih hotel Melati. Nah dari situ mulai, pas kita mau minum kopi, saya minta ke belakang, nah disitu mulai saya terasa pertama masuk seperti panas dingin. Nah panas dingin itu penggigil, itu anfalnya dari situ. Nah setelah panas dingin itu ya ternyata saya pas tidur di hotel itu udah mulai demam. Demam, horusinasi, demamnya mungkin sekitar 39 gitu, udah mulai 38-39. Saya cek pakai cek darurat, nah dari situ mulai. Pagi-pagi jam setengah lima saya udah mau berangkat ke Surabaya, itu pun keadaannya sebenarnya sudah tidak mampu untuk membawa kendaraan, makanya dikendarain oleh kakak saya. Nah sampai di Surabaya keadaan sudah sangat down, dan sampai di hotel, saya hanya tidur di hotel tidak melakukan pekerjaan aktivitas. Nah disitu mulai tidak terasa bau, tidak merasakan apa-apa, saya sampai pakai minyak angin atau kalau kita sebut ya iklan fresh care, fresh care gitu, di hidung aja tidak terasa apa-apa. Nah setelah masuk ke siang, nah saya merasakan seperti bau mistis, nggak tahu dari demam atau gimana, seolah saya melihat tubuh saya sendiri. Saya keluar dari tubuh saya sendiri dan masuk ke satu orang, itu seperti masuk dan dia kena. Seperti ada yang, aduh ini kenapa ya masuk, tak tahunya dia paras dingin juga. Dan itu dia terpapar, akhirnya bareng sama saya terpapar COVID. Dan ini cerita kalau diceritakan secara medicated itu nggak bakalan bisa masuk akal gitu. Tapi saya merasakan sendiri. Merasakan sendiri dan seluruh tubuh saya benar-benar tidak ada tenaga, seluruh badan saya sakit, saya jalan tiga langkah aja langsung batu, karena nafas saya hanya tinggal setengah atau tinggal seperempat. Makanya setelah dari Surabaya, saya langsung pulang ke rumah di bawah, oleh saudara saya. Nah, pas sampai rumah itu saya mengalami demam atau anfal yang hebat. Saya tidak bisa makan, saya bawaannya pengap, sesak nafas, jalan sedikit tidak bisa, sehingga saya langsung di swab. Swab di peskizmas terdekat, itu kan membutuhkan tujuh hari kerja. Sedangkan keadaan saya sudah benar-benar anfal. Jadi saya bagaimana bisa mengetahui bahwa saya terkena COVID atau tidak. Tidak masuk akal kalau saya harus menunggu tujuh hari. Makanya saya ambil langkah ke kimia pharma. Kimia pharma dengan banyaknya orang yang mau swab PCR, itu membutuhkan waktu 4 sampai 5 jam. Akhirnya saya langsung pergi ke adven. Saya langsung pergi ke adven. Di situ saya swab PCR. Dan langsung saya dikategorikan bahwa saya kena COVID-19 atau COVID-19. Makanya saya langsung dirawat inap. Setelah dirawat inap, perjalanannya sehari kita bisa bayangkan bahwa COVID itu memang ada. Sehari saya dimasukkan obat, baik itu injeksi atau suntikan, suntikan di infus atau suntikan di perut. Itu 8 suntikan. Dan perasaan saya itu udah ngambang. Segala macam halusinasi, segala macam yang apa saya omongkan itu hayalan. Dan itu terasa oleh kita. Karena kita masuk ke adven kan isolasi. Belum susternya, semua dokternya kan memakai baju APD. Dan itu benar-benar sangat ketat sekali. Tidak ada orang yang bisa datang. Karena memang prokesnya seperti itu. Nah, dari situ saya melakukan pengobatan selama 16 hari. Dan satu harinya itu saya melakukan 3 kali pengobatan. Jadi 1 kali pengobatan, 7 kali injeksi atau suntikan di badan sama di perut. Selama 3 kali. Berarti 8 suntikan dikali 3. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan saya seperti itu. Dan itu sangat-sangat mengganggu psikologi saya. Nah, dimana kalau kita ada permasalahan, langsung down. Oksi saya waktu itu sekitar 78 sampai 85. Dan itu dibawah kali standar. Karena standarnya 98 sampai 100. Jadi setiap saya melepaskan pikiran, itu bisa sampai 85 sampai 90, 92. Sampai saya menduduki 98. Oksi saya, oksigen yang terkandung di dalam tubuh itu 99 saya pernah. Tapi setelah ada permasalahan, ada yang telepon membawa berberita buruk, atau saya menonton film dari COVID-19 ada yang meninggal, itu drop bisa sampai 80. Jadi itu terus berlangsung. Setiap ada kabarnya itu psikologinya kalau kita kena COVID-19. Dan itu sangat-sangat bermasalah buat saya. Karena seperti tekanan. Dan itu seiringnya waktu, berjalan selama 7 hari, 8 hari, itu kita seperti orang yang gak punya harapan. Dan kita stres, sangat stres. Kenapa? Karena setiap hari yang dilihat seperti itu, dan banyak halusinasi yang saya rasakan. Kenapa saya bilang mistik? Karena saya merasakan sendiri. Saya keluar dari tubuh saya sendiri, saya melihat lagi sakit, tapi tubuh saya masuk ke orang, dan orang itu terpapar. Itu benar real, benar nyata. Saya merasakan, dan saya ada data semua dari Advent. Sampai CT saya bisa bagus itu, saya melakukan sampai 13 hari, CT saya naik, dan itu baru saya dikategorikan bahwa saya negatif COVID-19. Tapi perjalanannya sangat mengganggu psikologi saya. Setelah saya dapat CT yang bagus dan negatif COVID-19, saya pun disuruh buat isolasi mandiri di rumah. Dan itu pun harus menjaga protes, karena banyak ada keluarga saya, ada saudara saya, itu pun saya gak ketemu. Kebetulan saya mendengar di saat saya COVID-19, pas saya keluar dari rumah sakit, ibu saya meninggal. Tapi bukan COVID, karena usia. Dan di saat itu saya benar-benar drop lagi. Akhirnya saya berangkat ke luar kota, dan di luar kota melihat keadaan seperti itu, saya drop. Saya pertama drop. Dari Bandung, Patroni Alpian, Berita 5 mengembarkan. Terima kasih telah menonton!